Pemirsa harga cabai tanjung di tingkat petani merosot tajam hingga mencapai 2.500 rupiah per kilogramnya. Selain itu harga cabai rawit juga mengalami penurunan hingga 15.000 rupiah. Penurunan harga ini dipicu banyaknya pasokan cabai di Pulau Jawa. Harga cabai di kalangan petani merosot tajam beberapa pekan terakhir. Harga cabai rawit merah kini turun hingga mencapai 90 persen. Pada bulan suci ramadhan cabai rawit merah tembus hingga 120.000 rupiah namun kini turun tajam di harga 12.000 hingga 15.000 rupiah per kilogram. Sedangkan harga cabai tanjung turun 97 persen yang semula di 80.000 rupiah kini harganya 2.500 rupiah per kilogram. Petani cabai yang mengatakan penurunan harga ini dikarenakan stok cabai yang melimpah sedangkan daya beli masyarakat menurun. Akibatnya petani cabai merasa merugi dengan anjloknya harga cabai. Pak ini harga cabai lagi murah berarti ya? Iya lagi jatuh harga. Itu kenapa sih alesannya? Alesan mungkin kebanyakan dari cabai-cabai luar. Panen semua ya? Iya panen dari Jawa, dari Garut, dari pengalengan itu. Berarti barang banyak yang belinya tetap segitu gitu? Nah ini kan harga cabai murah nih ibu. Ibu harus ngejual dengan harga cabai murah itu rugi enggak sih kayak gitu? Iya emang kalau dibilang rugi ya pasti rugi. Karena dari pupuk sampai obat-obat itu kan marahal gitu lah kalau beli obat sampai obat buat racun itunya Rp150.000 bukan sebotol sepres kecil gitu. Sangat rugi ya ibu berapa persen kira-kira ibu kerugiannya? Ya kalau dibandingkan sekarang mah ya berapa persen lah. Sampai 50 persen ibu? Lebih ya tuh. Penurunan harga sudah terjadi sejak satu bulan terakhir. Melimpahnya stok cabai di pengepul membuat harga cabai di pasaran menjadi turun.